Halo teman-teman, dengan Israel disini dan kali ini kita akan meneruskan sesi GISTUTOR kita, part 3. Langsung aja ini adalah pengenalan core dasar dari GISTUTOR. Buat kalian yang baru sampai di videoku yang ini, bisa cek videoku yang ini. Supaya kalian dapat info dan materinya enggak loncat-loncat, jadi urut. Oke, dan ngomong-ngomong soal akor, core sama ya, cuma beda bahasa. Jadi core itu bahasa Inggris, core itu bahasa Indonesia. Apa itu akor? Akor itu adalah kumpulan nada yang dimainkan secara bersamaan dan menghasilkan suara yang harmonis. Jadi bisa 2 nada, bisa 3 nada, bisa 4 nada, bisa lebih. Bisa banyak, tuh kan kalau piano banyak banget. Gitar maksimal 6 nada yang dimainkan. Jadi bisa banyak banget. Yang penting dia dimainkan bersamaan dan menghasilkan suara yang harmonis. Dan untuk jenis core sendiri ada banyak banget. Jadi enggak tahu kalau semuanya dibahas di video ini sih. Kita akan bahas 3 jenis core besar yang bakal kita sering pakai. Ada mayor, ada minor, sama tujuh. Langsung aja yang pertama mayor. Aku ambil gitar dulu. Yang pertama core mayor. Core mayor adalah akor yang terdiri dari nada pertama, 3, dan 5 dari sebuah tangga nada mayor. Jadi kalau di video yang ini, kita ada belajar tentang tangga nada mayor. Di situ aku beragain pakai C mayor ya. Tangga nada C mayor. Kalian bisa cari sendiri tangga nada yang lain, yang mayor juga. Di sini kita coba lagi cek. Misalnya tadi tangga nadanya C mayor, kita cari kok C-nya kayak gimana. Masih kita udah pada tahu dahulu kalau akor C-nya kayak gini. Udah pada tahu. Cuma kenapa sih kalau yang di becet ini? Jadi yang pertama, nada paling senar paling atas. Yang ini kita enggak bunyiin ya. Karena dia bass-nya bukan C-nya. Kalau dia ini dibunyiin, dia C-on-E namanya. Itu nanti kita bass lagi. Chord-chord slash. Apa sih? Chord-on gitu ya. Ini enggak kita bunyiin. Jadi yang pertama tadi ini. Ini kan Do. Jadi otomatis kita bunyiin. Karena tadi Do, Mi, dan Sok. 1, 3, dan 5. Do di sini. Terus Mi-nya di mana? Nah, apa ini? Berarti dua ini di putih. Terus Sol. Kita cari Sol. Oh, ini Sol. Berarti ada yang tiga. Yang ini open string ya. Terus, habis Do, Mi, Sol. Nah, ini kan udah Do, Mi, Sol nih. Berarti kita kembali lagi ke Do. Kita cari lagi ke Do. Nah, berarti udah ke Do. Ketemu main jenis ini lagi. Tapi masih ada satu snare nih. Kita kan bisa pakai. Coba, bicara lagi. Bisa enggak? Do, Mi, Sol. Do, Re, Mi. Oh, dia Mi. Nah, yaudah. Nah, itu adalah asal-usul dari Chord C. Jadi, teman-teman, pola yang samanya dipakai. Misalnya, kalian main D. Kita main A. Atau main G. A, F. Polanya sama semua. Satu, tiga, lima. Satu, tiga, lima. Misalnya kita G. Dimulai dari senar yang ini ya. Ternyata yang ini enggak dipakai. Kalau ini dipakai, nah ini jenis Chord-nya lain lagi. Misalnya, anda yang pertama adalah ini. Ini adalah Do-nya ya. Jadi, kita cari. Ini Mi. Mi-nya masih satu senar dengan Do. Jadi, kita enggak mungkin mainin Mi-nya. Karena harus Do-nya harus bunyi. Oke, Do-nya. Sekarang kita cari Sol-nya. O-nya ada. Jadi, ini bisa Do-Sol. Do-Sol. Kita ketemu Do-Sol. Do-Sol udah ketemu. Sekarang, karena udah sampai Sol, kita balik lagi ke Do-Mi-Sol. Balik lagi ke awal. Ini Sol tadi. Sol, Sol, La, Sol. Sol, La, Sol, La. Berarti gini. Tiga senar kita udah kenung. Tinggal satu yang belum ketemu adalah Mi. Coba kita cari. Do-Li-Mi. Gitu teman-teman. Jadi, terasa-asa kenapa di mejeknya gitu. Pola yang sama di sini. Pola yang sama di sini. Pola yang sama di sini. Kalian main yang kayak gini. Main yang kayak gini. Sampai di sini-sini itu polanya sama semua. 1, 3, 5, 1, 3, 5. Itu yang disebut sama chord mayor. Di sini, pada paham ya? Ya, semua kayak ece sih. Jadi, lanjut aja. Kita ke jenis chord yang kedua. Minor. Apa itu minor? Minor adalah satu jenis chord. Hampir sama dengan mayor ya. Cuma dia bukan 1, 3, 5. Tapi 1, 2, crash, dan 5. Nah, ini kita ngomongnya pakai tangga nanda mayor ya. Bukan tangga nanda minor. Kalau pakai tangga nanda minor, 1, 3, 5 juga. Cuma karena kita ngomongnya di sini, baru belajarannya tangga nanda mayor. Jadi, takutannya tangga nanda mayor dulu. 1, 2, crash, dan 5. Apa itu maksudnya? Jadi, 2, crash itu nada kedua ya. Jadi, kalau mencaut tadi gini. Do, Re. Jadi, pakai nanda keduanya, Re. Cuma dia di crash. Crash, artinya dia naik setengah. Jadi, ada dua sih. Itu minor. Cuma kalau C kita nggak akan main kayak gini sih. Karena susah. Karena akan susah. Kalau C minor tuh kayak gini. Bila kenapa kalau dibajetkin gini? Coba kita cek. Tadi kan C mahir. Ada Do. Re, crash. Kita bisa pencet ini. Coba terus ada Re, crash. Ini ada Mi, Fa, Sol, Do. Re, crash, dan Sol. Udah ketemu semua. Terus ini masih duduk senar kanggur. Sol, La, Se, Do. Nah, ini. Ini kita nggak bisa tekan. Karena posisinya jauh banget. Udah. Kita pakai jenis penjarian yang lain. Ini aku belum majarin di video yang kemarin. Jadi, jenis penjarian yang lain kayak gini. Kita pakai yang gitu. Jadi, coba. Re, crash-nya di sini. Jadi, karena satu senar kita nggak mungkin pejet. Jadi, Udah ketemu. Do, dan Sol. Lanjut. Do, Re, Sol, La, Si, Do. Do, Sol, Do. Udah ketemu. Yang belum ketemu adalah Re, crash. Coba kita cari lagi. Re, Sol, La, Si, Do. 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 Berarti, Re, crash ada di sini. Dia geser satu. Jadi, otomatis dia menjadi ini. Tapi, masih ada satu senar. Kita bisa. Minta dia di. Mi, Sol, La, Si, Do. Oh, ini Sol. Begitu, teman-teman. Teorinya sebenarnya kayak gitu. Mungkin agak rumit ya. Cuman, teorinya sebenarnya gitu. Akan pola yang sama. Kalau misalnya kalian nyoba di D minor, E minor, A minor, F minor, D minor, B minor, dan segala macam. Sama-sama polanya. Sampai sini paham ya. Kita lanjut ke chord yang ketiga. Tujuh. Untuk akor tujuh, kita mainin empat nada. Harusnya ada empat nada. Jadi, yang pertama ada satu. Terus, tiga. Lima. Dan enam kres. Nah, itu tujuh. Jadi, gimana itu? Satu itu, Do, Mi, Sol, terus Le. La di kres. Kita coba. Misalnya kita pakai C lagi ya. Karena tadi ada Do, Mi, Sol-nya sama. Berarti kita pakai C mayor. Tujuh. Tujuh-nya adalah enam kres. Enam-nya di mana? Jadi, kan tadi ini Sol. Terus, ini La. Enam. Di kres. Jadi, di sini. Jadi, di posisi yang sama, kita tinggal tambahin enam kres-nya aja. Jadi, jadilah C itu. Pola yang sama. Misal, kalian main D7. Sama. Nah, E7. G7. G7. Apa lagi? F7. Apa lagi? A7. Dan segala macam. Itu polanya sama semua. Satu, tiga, lima, enam kres. Oke? Ada yang mau ditanyain dulu. Intinya, kalau ada kedapatan ada kor enam kres di satu kor. Itu dia berarti 7. Gitu aja. Patokannya gitu. Nah, tadi kita ada belajar satu, tiga jenis akor yang individu. Per individu. Cuman, uniknya dari ketiga akor ini, dia bisa di-mix. Jadi, apa aja? Mayor dan 7 jadi mayor 7. Minor dan 7 bisa jadi minor 7. Lalu, tiga-tiganya bisa di-mix jadi minor, mayor, tujuh. Asing nih. Mungkin ada beberapa yang pernah di-mix juga. Mayor 7, minor 7, minor, mayor 7. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah mayor 7. Mayor 7 adalah, ya sebutannya mayor. Karena mayor berarti 1, 3, 5. Ada 1, 3, 5. Lalu, ketambahan nada 7. Nada 7 ditambahkan nada C adalah C. Jadi, kita masuk kayak gini. Kita cari C-nya. Karena yang disini do bass, kita gak boleh ganti-ganti yang ini. Kita bisa ganti yang ini. Karena ini adalah do. Dia tinggal turun setengah jadi sini. Jadi, polanya udah ketemu. 1, 3, 5, 7. Jadi, polanya 1, 3, 5, 7. Itu mayor 7. Chord yang sama. Misalnya, kalian kayak gini. Atau kalian aja C-lar 7. Polanya sama semua. Atau E7. Atau A mayor 7. D mayor 7. G mayor 7. Dan segala macem. Polanya sama. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Atau diulang terus. Gitu ya, teman-teman. Jadi, itu untuk chord mayor 7. Semoga kalian faham. Kita lanjut ke minor 7. Jadi, minor itu adalah 1. 2 ke rest dan 5. Misalnya, kita dapat pakai D minor. 7-nya tetap seperti awal. Jadi, chord 7-nya pakai 6 kres. Jadi, karena dia 6 kres. Dia tinggal sama kayak yang tadi. Jadi, misalnya, dia 7. Dia tinggal pindah ke sini. 6 kres. Sama. Cuma, ini posisinya D minor. Ini pindah ke sini. Jadi, meja-nya begini. Ini D minor 7. Hal yang sama, belum bilang. Misalnya, kalian pakai. C minor 7. A minor 7. G minor 7. Terus, apa lagi? E minor 7. Mungkin kalian pernah meja-nya kayak gini. Ini E minor 7 sebenarnya. Kenapa? Karena yang di sini sebenarnya harus sangat disini. Ini E-nya. Kemudian turun 1. Jadi, 6 kres. Gitu, teman-teman. Untuk minor 7. Lanjut, kita ke chord yang paling asing. Minor, minor 7. Jadi, kalau tadi mayor. Lambangnya M besar. 7. Minor, M kecil. 7. Kalau minor mayor kayak gini. M kecil, M besar. 7. Jadi, gabungan kedua tadi. Polanya adalah. Seperti minor. Tapi, 7-nya bukan lang kres. Tapi, 7. Jadi, misalnya. Misalnya, tadi kita udah tau C minor kayak gini. Terus, C minor 7 kayak gini. C minor, C minor 7. Terus, C. C minor 7. Nah, kita pake tujuhnya mayor. Tapi, kita main di minor. Jadi, misalnya kayak gini. Karena tujuhnya mayor. Tadi itu, dia turun setengah doang. Bukan turun 1. Gak jadi 6 kres. Tapi, 7. Jadi, dia. Habis kayak gini. Ini turun setengah gini. Jadi, menjadinya begini. Asing sih. Ini chord. Jarang banget ada lagu yang pake chord minor mayor 7 ini. Cuman beberapa aja. Cuman, kalau tadi misalnya mayor 7. Itu dipake banyak banget di lagu-lagu blues dan jazz. Mungkin ada beberapa lagu lainnya yang juga pake mayor 7. Pop juga ada. Terus, kalau minor 7 ini hampir di semua lagu ada. Lagu pop-pop yang lagi menit sebelakannya. Ini semua ada pake minor 7. Jadi, dia gak pake minor. Tapi, pake minor 7. Karena, lebih enak aja. Terus. Minor mayor 7 jarang dipake. Jadi, gak usah bingung. Kalau misalnya terus ada tulisan minor 1. Minor mayor 7. Yaudah. Posisinya gitu. Aku udah bikinin tabelnya kok. Bisa dikit. Oke. Aku taruh gitarnya. Oke, teman-teman. Jadi, segitu dulu. Yastu tarik kita hari ini. Maaf kalau kepanjangan. Mungkin. Agak sedikit panjang. Karena tadi banyak interupsi juga. Jadi, aku keulang-ulang. Dan. Selamat mencoba. Buat kalian yang mau belajar gitar ya. Semoga kalian bisa memahami videoku. Dan semoga videoku. Ilmu-ilmu yang sudah aku sampaikan bermanfaat. Stay tune terus. Karena aku bakal ada info-info yang menarik. Buat kalian yang mau serius belajar gitar. Oke, teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Buat kalian yang suka video ini. Jangan lupa buat klik like. Jangan lupa juga buat klik subscribe. Supaya channel ini juga bisa berkembang dan berguna bagi banyak orang. Jangan lupa juga buat klik loncengnya. Supaya kalian gak ketinggalan notifikasi. Waktu upload video berikutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.